selamat menikmati buku ini, buku Saku Tasawuf buku yang menarik untuk dibaca sehingga teman-teman yang melihat ini tampaknya perlu juga untuk membaca buku ini buku ini mengantarkan kita pada pelajaran pengantar tentang Tasawuf satu-satunya buku pengantar kepada Tasawuf Islam yang selain ringkas, populer dan menyeruruh juga memiliki perspektif untuk memberikan manfaat dan manfaat praktis dan transformatif kepada pembacanya ditulis oleh Dr. Haidat Bagir dan juga mengerti soal saya bacakan yang paling terakhirnya di backupnya itu sekurangnya selama dua dekade di negeri-negeri maju bahkan setiap setengah abad yang lalu kita menyaksikan kembaliknya spiritualisme atau mistisme ke dalam kehidupan manusia modern demikian pula halnya dengan spiritualisme Islam yaitu Tasawuf keberhasilan peradaban modern dalam memenuhi dituntunan kebakuran hidup ternyata justru menggarisbawahi dahaga orang pada spiritualisme tapi kenyataan itu tak lantas menghangus kesan di benak banyak orang bahwa Tasawuf terkait erat dengan irasionalitas klenik bid'ah mengadak-adakan dan mempersonit hal-hal yang tidak ada dalam sistem keperkayaan Islam bahkan syirik ketanyaan itu harus diakui bahwa tuduhan-tuduhan itu meskipun terkadang berlebihan dan bersifat buku rata bukannya sama sekali tak punya alasan maka buku kecil ini memiliki fungsi ganda pertama memaparkan Tasawuf secara proporsional ringkas, populer dan mudah dipahami tetapi sedapat mungkin juga cukup kompensif dan tidak dangkal jadi luar biasa isinya yang kedua mempromosikan sejenis Tasawuf positif sebagai lawan Tasawuf negatif atau eksesif yang sejalan dengan prinsip tawhid, akhlak Islam personalitas, sikap proporsional terhadap kehidupan dunia dan juga penghargaan terhadap sains dengan segenap ciri-ciri di atas buku ini bukannya sama sekali tidak punya originalitas meskipun ringkas dan populer pembaca akan mendapati pandangan pendangan segar yang tak segera bisa didapat dari buku-buku sejenis yang jauh lebih berat dengan membaca buku ini anda dapat diharapkan bisa mengetahui makna Tasawuf, manfaat Tasawuf, sejarah anda kalian Tasawuf konsep-konsep Tasawuf perbedaan Tasawuf positif dan negatif dan Tasawuf rasionalitas jadi buku ini layak untuk kita baca saya akan bacakan satu penggalan saja yang terkait dengan nah ini satu kutipan saja saya bacakan ya Islam mengajarkan kita menahan diri terhadap sesuatu yang justru di saat kita amat ingin memperoleh sesuatu itu jika dirumuskan dengan lebih teliti Tasawuf percaya bahwa untuk mencapai akhlak mulia sebagaimana dipromosikan oleh Islam ketiga ranah pendidikan harus dilampaui ranah kognitif, intelektual, afektif, emosional, dan praktik harus dikombinasikan, harus disatukan dan itu bisa dilakukan pada Tasawuf tidak seperti akhlak Tasawuf melikuti juga satu disiplin yang bersifat dinamis bukan saja disiplin dalam makna ketaatan terhadap sesuatu aturan yang baku tapi juga ketaatan terhadap sesuatu metode khas untuk mencapainya oke itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan buku ini mudah-mudahan nanti suatu saat kalau sudah meres baca mau di review lagi terima kasih aku lupa dihadap wastaf-raib-raib-raib-raib-raib-raib-raib-raib-raib-raib-raib-raib-raib-raib-raib-raib-raib-raib terima kasih